Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan memasuki topik selanjutnya dalam sistem pengendalian manajemen terkait dengan perencanaan strategis. Oke, langsung saja. Ya, kemampuan akhir yang diharapkan. Ya, di sini saya akan bacakan menurut RPS ya. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah kalian mempelajari topik hari ini adalah yang pertama kalian harus mampu memahami, menguraikan, dan menjelaskan tentang proses pengendalian manajemen. Khususnya dalam proses penyusunan perencanaan strategis dan juga penyusunan anggaran. Oke, langsung saja. Yang perlu kalian pahami pertama kali adalah pengertian ataupun apa sih perencanaan strategis itu. Jadi, perencanaan strategis itu adalah suatu aktivitas pertama dari proses yang berkelanjutan. Nah, jadi yang namanya perencanaan kan seperti yang sudah kalian pelajari mungkin ya di pengantar manajemen biasanya itu. Di mana di situ dibahas terkait dengan fungsi manajemen. Itu ada empat ya. Fungsi manajemen, planning, kemudian organizing, actuating, and controlling. Nah, di mana perencanaan strategis itu masuk ke dalam tahapan yang pertama yaitu planning. Nah, perencanaan strategis sendiri adalah proses untuk memutuskan program-program apa yang akan diambil oleh organisasi atau perusahaan dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk masing-masing program tersebut selama beberapa tahun ke depan. Nah, jadi dalam suatu perencanaan, perusahaan biasanya di awal tahun tuh ya, di awal tahun atau beberapa tahun sekali, itu akan membuat satu rapat, rapat tertutup untuk dari para stakeholders-nya. Di mana di dalam rapat tersebut akan diputuskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, ya setelah kita menentukan goals-nya, goals kita selama setahun ke depan, goals kita selama dua tahun ke depan, dan seterusnya. Nah, itu kita harus menyusun program-program ataupun kegiatan-kegiatan ya kan. Nah, itu akan diputuskan dalam suatu perencanaan strategis, termasuk jumlah sumber dayanya. Ya, seperti yang sudah kalian pelajari ya pastinya, sudah kalian pahami bahwasannya dalam mengaksanakan suatu program, pastinya itu membutuhkan suatu biaya atau membutuhkan sumber daya. Nah, di mana sumber daya perusahaan itu kan pastinya terbatas ya. Nah, oleh karena itu, manajemen itu harus memutuskan program mana yang akan diambil yang paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan jangka pendek atau jangka panjang. Dan juga, karena program yang dipilih adalah program yang efisien, maka sumber dayanya juga akan diputuskan berapa kira-kira sumber daya yang dibutuhkan, baik itu sumber daya manusia, finansial, ataupun sumber daya yang lain, untuk mencapai tujuan atau goals selama beberapa tahun ke depan. Itu adalah pengertian dari perencanaan strategis. Nah, dalam perencanaan strategis, yang perlu dilakukan adalah, yang pertama adalah perumusan strategis. Nah, perumusan strategi adalah proses menetapkan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi untuk menetapkan tujuannya, tujuan jangka pendek atau jangka panjang, itu disebut dengan perumusan strategi. Nah, dalam penentuan tujuan atau goals, itu tidak dibatasi waktu, dan harus banyak cara untuk mencapainya. Nah, jadi artinya di sini, dalam kita membuat satu tujuan atau goals, baik itu jangka pendek atau jangka panjang, itu tidak dibatasi waktu, artinya di sini kita tidak bisa, maksudnya target waktu yang benar-benar tepat itu tidak bisa. Jadi, artinya di sini kita harus, apa namanya, bisa membuat tujuan yang dimana, tujuan tersebut, bisa kita proyeksikan kira-kira tercapainya kapan, seperti itu. Artinya di sini, dia tidak akan dibatasi waktu, misalnya harus dicapai satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Ya, tersebut saja itu bisa, bisa ditetapkan waktunya, tapi dalam hal ini tidak harus, misalnya satu bulan sekali, atau jangka pendek itu setahun ya, misalnya. Tidak mesti jangka pendek itu setahun waktunya. Nah, artinya di sini, dia bisa saja jangka pendek itu dicapai, misalnya dalam setahun itu dua kali, ada dua tujuan dalam setahun. Nah, itu juga disebut dengan jangka pendek, goals juga. Nah, artinya di sini dia tidak ada batasan waktu, artinya tidak ada waktu yang tertentu, harus setahun, harus sebulan, seperti itu. Ya, kemudian banyak cara untuk mencapainya. Jadi, artinya di sini kita harus dalam membuat tujuan, harus tentunya harus juga membuat satu alternatif-alternatif, ataupun program-program. Ya, di mana program tersebut jangan cuma satu program saja, atau satu kegiatan saja. Artinya, misalnya program satu tidak berhasil, atau kurang meyakinkan, maka kita bisa beralih ke program-program lainnya. Nah, jadi harus banyak alternatif-alternatif dalam mencapai tujuan. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam perumusan suatu tujuan, dalam perumusan strategis. Nah, pengertian strategis sendiri, itu adalah rencana besar, dan itu adalah oleh manajemen senior. Ya, tentu saja kalau rencana besar, ya, itu rencana besar, artinya rencana atau tujuan yang jangka panjang. Itu tentu saja hanya bisa ditentukan oleh manajemen senior, atau mewan direksi. Kemudian dalam strategi, itu organisasi bekerja berdasarkan strategi yang ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi jangan sampai kita berubah di tengah jalan, ya. Nah, misalnya kita sudah capai strategi A yang akan disaksanakan untuk mencapai tujuan A, misalnya. Nah, jangan sampai di tengah jalan, itu berubah seperti itu. Nah, jadi kita harus konsisten, ya. Konsistenasi itu sangat penting dalam, untuk bisa mencapai tujuan. Kemudian di dalam strategi, juga perlu mempertimbangkan kembali strategi, karena adanya ancaman dan peluang. Nah, jadi perubahan itu, perubahan di tengah-tengah, misalnya kita sudah merencanakan kita akan melakukan program A untuk mencapai tujuan A. Namun di tengah jalan, misalnya, ada analisis bahwasannya itu ada ancaman lain, misalnya dari kompetitor, yang dimana itu tidak terbuka sebelumnya. Jadi, tidak diprediksi sebelumnya. Nah, bisa saja itu diubah. Asalkan tadi, kalau misalnya tidak ada ancaman, ataupun tidak ada peluang lain, maka itu tidak bisa langsung diubah begitu saja. Jadi, konsistensi perlu, tapi fleksibilitas itu juga dibutuhkan pada kondisi tertentu. Nah, terutama misalnya ada ancaman, misalnya terkait dengan, itu ya tadi, ada ancaman dari kompetitor. Nah, jadi kompetitor tiba-tiba berubah haluan, misalnya, untuk produksi produk A, dimana itu memang banyak yang dicer oleh konsumen. Jadi, kita bisa saja mengubah program kita ketika kita merasa adanya ancaman yang bisa mempengaruhi, atau dalam hal ini mengancam tercapainya tujuan kita. Kemudian, peluang, artinya peluang disini, misalnya kita program A nih, kita menjalankan program A, dimana program A ini kita misalnya memproduksi produk A dan B. Ternyata di tengah jalan, ya di tengah tahun misalnya, kita melihat adanya peluang, misalnya kalau misalnya kita produksi produk C, itu kita bisa mendapatkan kepentingan yang lebih besar, daripada kita hanya berlaku atau bertumpu pada produk A dan B saja, misalnya seperti itu. Nah, itu itu berapa peluang, artinya disini akan ada perubahan, jika memang perubahan strategi, ya perubahan strategi, jika ada ancaman ataupun peluang. Kemudian, di dalam strategi, ide ancaman peluang dapat berasal dimana saja dan kapan saja ide. Ini artinya maksudnya adalah analisis, ya analisis terkait dengan ancaman peluang itu bisa dari mana saja dan kapan saja. Jadi, itu tidak mesti harus dari manajemen senior ataupun dari internal, ya, dari internal perusahaan. Atau top manajemen. Jadi, tidak mesti dari top manajemen. Jadi, bisa saja karyawan, ini perusahaan yang baik, ya, atau organisasi yang bagus, itu pendapat para karyawan, ya, itu juga bisa dipertimbangkan dalam perumusan strategi atau perubahan strategi. Sepertinya, perbedaan perumusan strategi dan pengendalian manajemen. Jadi, perumusan strategi dan pengendalian manajemen itu berbeda, ya. Dimana, kalau pengendalian manajemen itu sudah kalian pelajari, ya, mungkin ya di topik sebelumnya. Dimana perumusan strategi dan pengendalian manajemen itu perbedaan. Yang pertama, dalam perumusan strategi, kita harus menetapkan strategi, pastinya. Yang kedua, kurang sistematis. Kenapa kurang sistematis? Karena biasanya strategi ini kan, dia alternatifnya banyak, ya. Sehingga, sehingga kita, strategi yang dijalankan itu fleksibel. Sehingga kurang sistematis, kemudian menyakut sedikit personal. Ya, jadi dalam perumusan strategi itu hanya fit personal. Jadi, biasanya hanya top management dan juga manajemen yang dipercaya oleh para top management. And then, kalau untuk pengendalian manajemen, itu tujuannya adalah untuk mengimplementasikan strategi. Nah, ini kan dari sini aja sudah beda, ya, tujuannya. Kalau perumusan, tentu saja dia menetapkan. Kemudian, kalau pengendalian, dia mengimplementasikan strategi. Kemudian, dalam pengendalian manajemen, lebih sistematis. Kenapa lebih sistematis? Karena dalam pengendalian manajemen, itu adanya pengawasan, ya. Diteruskan adanya pengawasan, di mana pengawasan ini, pastinya, tidak ada SOP-nya. Stand operating-nya. Di mana itu artinya, itu lebih sistematis. Kemudian, dalam pengendalian manajemen, seluruh persona organisasi terlibat. Nah, jadi di pengendalian manajemen, itu meribatkan seluruhnya, ya. Tidak cuma top management saja, tapi juga karyawan bawah, ataupun CS, satpang, itu semuanya ikut serta dalam mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan bersama. Seperti itu. Kemudian, perbedaan formulasi strategi dan perencanaan strategi. Jadi, ada perbedaan antara perumusan, ya. Perumusan strategi terdua, yaitu formulasi dan tahapan, formulasi dan tahapan perencanaan. Nah, jadi, formulasi dan perencanaan strategi, itu berbeda, ya. Nah, di mana formulasi strategi, itu adalah proses menentukan strategi-strategi baru, di mana pihak-pihak manajemen menentukan tujuan organisasi dan menciptakan strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara, untuk perencanaan strategi adalah proses menentukan cara melaksanakan strategi tersebut. Nah, jadi, formulasi, ya. Tentu saja, dari kalimatnya sendiri sudah kita bisa simpulkan, ya. Formulasi. Jadi, formulasi adalah penentuan strategi baru. Artinya, dia memformulakan suatu strategi baru, di mana itu ditentukan. Oleh pihak manajemen, pihak top manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, di sini, strategi ini, formulasi strategi itu dilakukan dengan dasar untuk bisa mencapai tujuan yang baru. Jadi, tujuan yang baru harus, atau harus, tujuan yang baru pasti, strategi ini juga harus baru, dong. Seperti itu. Nah, itu adalah formulasi strategi. Sementara, kalau perencanaan, dia menentukan cara, cara untuk melaksanakan strategi. Jadi, setelah strateginya ditetapkan, baru kita tentukan, atau kita putuskan kira-kira, metode apa yang dipakai, misalnya. Metode apa yang dipakai, kemudian tahapannya bagaimana dalam melaksanakan strategi tersebut. Contohnya, contohnya misalnya, kita mau, perusahaan mau ekspansi. Ekspansi atau perusahaan mau gini, perusahaan mau membuat produk baru yang happening, misalnya. Nah, dalam membuat produk baru, satu saja, agar bisa mendapatkannya untuk meningkatkan penjualan, ya. Penjualan, atau dengan membuat produk baru, tujuannya untuk meningkatkan penjualan. Nah, jadi, tujuannya adalah meningkatkan penjualan. Nah, dalam meningkatkan penjualan, strategi barunya, kalau diformulasi strategi, kita misalnya membuat produk baru, yang happening, yang disukai oleh kalangan Kaulabuda, misalnya, seperti itu. Ya, jadi di sini, diformulasi karena strategi, di mana, itu strateginya adalah menciptakan produk yang kekinian, ya, seperti itu. Nah, untuk bisa menciptakan produk yang kekinian, kita melakukan perencanaan strategi dulu. Ya, kan, strateginya menciptakan produk, tujuannya adalah, tadi, meningkatkan penjualan. Nah, caranya gimana? Ya, metode-nya, misalnya, yang pertama, tentu saja, kita mau kan observasi dulu. Nah, insalnya, survei, kita menyebarkan questionnaire, terbeberapa telegram, misalnya, kira-kira apa sih, yang lagi trend saat ini, kemudian bisa juga kita research, ya, by research, dengan melakukan penelitian, dan lain sebagainya. Itu ditampakkan cara untuk melaksanakan strategi. Nah, jadi kita harus formulasi dulu, baru kita melakukan perencanaan strategi. Nah, yang berikutnya, konsep strategi. Jadi, strategi itu menjelaskan arah umum rencana organisasi yang akan dicapai. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya. Atau mengembangkan strategi dengan menandingkan kemampuan inti organisasi dengan peluang industri. Jadi, di dalam penandingan, ya, penandingan kemampuan dari perusahaan atau organisasi dengan peluang yang ada, peluang industri yang ada di pasaran, kita harus melakukan empat, ya, ada empat di sini, yaitu analisis, sorry, analisis lingkungan dan internal. Nah, jadi dalam analisis lingkungan dan internal, itu tujuannya adalah untuk bisa mengetahui kemampuan, ya, dari kemampuan dulu ini. Kemampuan inti dari organisasi, kira-kira kemampuan kita apa sih, sumber daya kita yang kita miliki apa. Nah, kita harus melakukan analisis lingkungan dan internal. Nah, jadi analisis lingkungan adalah kita analisis kompetitor, pastinya, salah satunya kompetitor dalam analisis lingkungan. Jadi, kompetitor kita berada di lingkungannya seperti apa, kemudian kompetitor kita siapa aja, itu kita analisis, and then, kita mampukan analisis internal. Analisis internal adalah analisis untuk misalnya kemampuan dari finansial, finansial perusahaan, misalnya kita punya modal berapa sih, kemudian, sumber daya manusia. Nah, kira-kira sumber daya manusia yang kita punya ini, apa, seberapa besar sih, sumber daya manusia yang kita miliki, apakah dia sudah terlapis, dan juga kinerinya baik, atau tidak. And then, after kita analisis our environment, and internal conditions, kita juga eksplorasi. Explorasi, about the chance, and the threat. Ya, eksplorasi peluang dan ancaman. Jadi, kita harus observasi, ya, baik itu observasi dalam bentuk penelitian, ataupun observasi lapangan, ya, terkira dengan peluang dan ancaman. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, peluang, peluangnya apa aja, misalnya kita bergerak di bidang makanan dan minuman. Peluang kita apa saja sih? Oh, dengan kita, apa, memproduksi makanan dan minuman, kita diputuhkan, pastinya. Itu peluang kita yang pertama. Nah, kemudian, misalnya kita menjual makanan dan minuman yang dalam hal ini healthy, healthy food. Nah, itu juga suatu peluang. Peluangnya di mana pasar kita itu ada, dan pasar kita itu terus bertumbuh. Karena, kan, semakin tahun itu orang-orang pastinya consider, ya, consider about their healthy, ya, kesehatan mereka. Mereka memikirkan kesehatan mereka sehingga peluang itu ada. And then, ancaman, ancaman kita maksudnya itu adalah misalnya terkait dengan, apa namanya, pesaing, ya, pesaing-pesaing kita. Kira-kira pesaing kita ada siapa aja, berapa, kemudian kira-kira kekuatan mereka seperti apa. Nah, itu juga kita harus eksplorasi dalam pengembangan strategi kita. And then, identifikasi. Identifikasi kekuatan kita dan kelemahan internal kita. Nah, jadi tentu saja, setiap perusahaan atau setiap perusahaan pasti memberi kewakaan, kekuatan, dan kelemahan. Nah, itu kita, bukan berarti kita harus berkecil hati kalau misalnya kita memiliki kelemahan, misalnya kelemahan kita lebih banyak. Nah, kita tetap harus identifikasi apa sih kekuatan kita dan apa kelemahan kita. Ya, dengan kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, kita bisa mengetahui strategi apa kira-kira yang dapat kita lakukan untuk bisa menajukan kekuatan kita. Tapi, di sisi lain, kita bisa paling tidak mengurangi atau mengurangi ataupun mengendalikan ya, mengendalikan kelemahan yang dimiliki oleh internal perusahaan kita seperti itu. Terakhir adalah mencocokkan peluang dan ancaman dengan kekuatan dan kelemahan. Nah, ini ada tekniknya, ada metodenya, tapi ya, untuk peluang ancaman, kekuatan, dan kelemahan itu kita harus kombinasikan, kita cocokkan peluang dengan kekuatan, dan ancaman dengan kelemahan. Bisa juga peluang dengan kelemahan, ancaman dengan kekuatan, nah kita harus cocokkan itu semua, agar bisa mengkonsepkan suatu strategi yang baik untuk mencapai tujuan dengan lebih cepat seperti itu. Kemudian, manfaat perencanaan strategis. Poses perencanaan strategis, secara formal, itu dapat memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, kakak kerja untuk mengembangkan suatu anggaran tahunan. Nah, jadi, dengan kita membuat suatu perencanaan strategis, itu bisa dijadikan dasar untuk menjadi suatu kakak kerja untuk mengetahui berapa sih anggaran tahunan yang kita butuhkan. Jadi, di sini, anggaran operasional itu dibuat untuk mengalokasikan sumber daya untuk satu tahun di depan. Dan alokasi ini penting dengan melihat apa yang dituju organisasi di tahun-tahun yang akan datang. Nah, jadi dengan kita membuat perencanaan strategis, maka kita bisa membuat suatu alokasi anggaran yang, suatu alokasi anggaran operasional ya, yang relevan dan juga itu realistis ya, seperti itu. Kemudian, manfaat berikutnya, sebagai alat pengembangan manajemen. Dan perencanaan strategis formal adalah alat manajemen yang baik dan alat untuk menghasilkan manajemen dengan proses berpikir untuk strategi dan pelaksanaannya. Jadi, perencanaan strategis itu bukan satu alat ya, satu tools yang dipakai untuk pengembangan manajemen, manajemen internal perusahaan pastinya. Nah, jadi dengan perencanaan strategis itu bisa membentuk suatu manajemen yang, manajemen yang profesional dan berpikir secara kritis. Tentu saja berpikir secara kritis dan juga berpikir secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan manfaatnya, mekanisme yang memaksa para manajemen untuk berpikir jangka panjang ya, jangka pendek atau jangka. Berpikir jangka itu maksudnya jangka pendek atau jangka panjang ya. Nah, jadi perencanaan strategis itu memaksa para manajemen untuk menyisikan waktu untuk berpikir mengenai masalah-masalah jangka panjang. Nah, jadi artinya disini dengan alatnya perencanaan strategis itu bisa menekan ya, menekan lebih ke menekan manajemen untuk bisa berpikir memproyeksi, maksudnya berpikir jangka panjang loh. Nah, jadi dengan membuat satu perencanaan strategis, itu manajemen bisa memproyeksi lebih panjang ya, berkait dengan kira-kira apa sih masalah-masalah yang akan timbul di kemudian hari ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu juga manfaat dari suatu perencanaan strategis. And then, manfaat yang berikutnya adalah alat untuk menyatukan para manajer dalam strategi jangka panjang perusahaan. Nah, jadi ini sebagai alat nomor satu ya, manajer. Jadi, manajer keuangan, manajer personal, manajer personal, ya, dan lain sebagainya. Itu disatukan visi dan misinya mereka untuk mencapai tujuan bersama pastinya, kan? Jangka panjang perusahaan ataupun jangka pendek perusahaan. Nah, disini kenapa sebagai alat untuk penyatukan satu manajer? Karena di dalam perencanaan strategis ada diskusi dan negosiasi yang akan terjadi selama proses perencanaan strategis, dimana itu menyatukan para manajer dalam satu strategi yang sama, ya, pastinya mereka akan bersepakatkan disitu dalam suatu negosiasi dan diskusi tersebut, dan mengungkapkan implikasi dari strategi korporasi untuk masing-masing manajer. Nah, jadi dengan dia tetapkan satu strategi, dia sudah deal, ya, negosiasi dan dalamnya bersepakat, ya, maka dia juga akan bersepakat dalam hal implikasi dari strategi perusahaan tersebut untuk masing-masing job desknya. Nah, jadi manajer dengan kita, misalnya, dengan menerapkan strategi ini, manajer keuangan dapat contohan seperti ini, misalnya dia jadi lebih, apa namanya, lebih enak kerjanya dan sebagainya. Kemudian manajer persoalian, apa, kira-kira implikasi dari penerapan strategi korporasi tersebut. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari suatu perencanaan strategis yang formal. Nah, ini yang formal, yang dalamnya sistematis, ya, yang, apa namanya, yang dikutuskan secara bersama dalam suatu perusahaan. Yang berikutnya, keterbatasan. Nah, jadi sebenarnya, yang namanya perencanaan strategis, tentu saja tidak luput dari suatu keterbatasan. Jadi, tidak ada metode yang sempurna, ya, untuk bisa diterapkan dalam segala kondisi. Nah, begitu pula di perencanaan strategis, ya, ada beberapa keterbatasan. Yang pertama, selalu ada bahaya bahwa perencanaan hanya akan menjadi isi formulir pelaksanaan birokrasi dan tidak ada pemikiran strategi. Nah, jadi di sini ada kemungkinan, ada kemungkinan, bahaya itu artinya ada risiko, risiko bahwa perencanaan dibuat itu cuma, ya, cuma sekedar formalitas saja. Nah, jadi kayak semacam cuma isi formulir, kemudian birokrasi, dan lain sebagainya, artinya cuma proses administratif, ataupun tidak, artinya di sini tidak serius, ya, tidak serius untuk diimplementasikan dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Nah, jadi, itu ada risiko. Nah, seperti itu, kalau misalnya memang, biasanya ini, kalau masing-masing orang, atau masing-masing stakeholder itu bekerja sendiri sendiri, nah, jadi tidak ada kerjasama. Sehingga, ya, perencanaan yang dibuat di awal itu tidak terlaksana dengan baik dan benar. Nah, kemudian keterbatasan kedua, sebuah organisasi bisa saja membuat departemen perencanaan strategis yang besar, namun mendelegasikan persiapan perencanaan strategis pada staff departemennya, sehingga menghilangkan input dari pihak manajemen, serta sisi pendidikan dari proses tersebut. Nah, jadi, perusahaan, ya, perusahaan atau pemilik perusahaan, ya, itu bisa saja membuat satu departemen sendiri, Departemen perencanaan strategis. Nah, namun, kalau misalnya dia membuat satu departemen sendiri, yang dimana tugasnya hanya untuk menyusun perencanaan strategis perusahaan, maka itu bisa menghilangkan kesempatan atau input, ya, input dari pendapat atau opini, ya, opini pendapat pengalaman, ya, dari para manajer atau manajemen tiket bawah, ya, dan juga mungkin dari karyawan, dan seterusnya. Dan kalau misalnya kita hilangkan itu, itu akan menghilangkan sisi pendidikan, sisi pendidikan itu dalam tanda kutip, ya, artinya di sini pendidikan itu pelajaran, pembelajaran, ya, dimana seharusnya perencanaan strategis yang formal, ya, yang formal itu harusnya dihadiri oleh semua stakeholders perusahaan, ya, kan, internal atau eksternal, ya, misalnya internal, ya, untuk internal perusahaan, kemudian ditetapkan tujuan bersama, dan ditetapkan strategi bersama. Jadi, semua didengar, ya, nggak cuma top manajemen aja. Nah, kalau ada departemen yang tersendiri, maka itu akan hilang, tuh, proses pendidikannya dari perencanaan tersebut, dan juga kesempatan untuk mendengarkan input dari pihak manajemen ataupun bawahannya itu juga akan hilang. Nah, dimana kalau misalnya itu didelegasikan, misalnya departemen perencanaan strategis itu sudah menetapkan strategi A, B, dan C, nah, itu akan kita delegasikan, kan, untuk mencapai tujuan perusahaan, maka itu harus didelegasikan ke manajemen dan karyawan. Dimana ke manajemen dan karyawan bisa saja itu tidak mau menjalankan buat apa, karena dalam hal ini mereka tidak terlibat dalam perumusan strategi tersebut. Nah, mungkin saja bisa berisiko beberapa itu resisten, ya, ataupun menolak untuk menjalankan strategi tersebut. Nah, itu adalah keterbatasan. Jadi, memang itu juga keterbatasan dari perencanaan strategis. Kemudian, kalau perencanaan strategis itu boros waktu dan biaya. Pengeluaran yang paling penting adalah waktu yang dikorbankan pada manajer di setiap level organisasi. Nah, jadi, yang namanya perencanaan strategis yang baik itu pastinya membuatkan suatu diskusi yang panjang, ya. Diskusi yang panjang, dan juga ada beberapa research yang dimana itu tentu saja memakan biaya. Nah, selain biaya juga ada boros waktu, ya, pembuangan waktu. Yang dimana, tentu saja itu energi dari manajer di setiap level organisasi, itu bisa saja terbuang percuma. Nah, jadi misalnya ada rencana strategi, atau ada strategi-strategi yang dimana itu kita tidak bisa prediksi kira-kira mana yang paling baik. Nah, itu pasti akan menimbulkan beberapa diskusi yang panjang, ya, seperti itu. Nah, intinya itu beberapa, pastinya itu dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan itu bisa membuang waktu, dan juga biaya, seperti itu. Kemudian, karakteristik rencana strategis formal yang bermanfaat. Ya, jadi, rencana strategis formal yang bermanfaat itu ada beberapa karakteristik. Yang pertama, manajemen puncak yakin bahwa perencana strategis itu penting. Nah, jadi harus ada keyakinan dari manajemen puncak, dari direksi untuk bahwasannya perencana strategis itu penting untuk dilakukan. Yang kedua, organisasi tersebut relatif besar dan kompleks. Nah, dalam membosok perencana strategis formal, tadi yang seperti disampaikan, itu membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, hanya organisasi yang relatif besar dan yang memang kompleks, ya, kompleksasinya di sini, ya, misalnya dia terbagi di beberapa divisi atau departemen, itu yang bisa menerapkan rencana strategis yang formal, yang tentu saja itu sangat bermanfaat bagi mereka, bagi organisasi tersebut. Kemudian, rencana strategis yang bermanfaat itu dengan adanya ketidakpastian, yang cukup berarti di masa yang akan datang. Nah, jadi, karena ketidakpastian, ya, ketidakpastian di masa yang akan datang, maka rencana strategis formal itu sangat bermanfaat untuk bisa menghindari ketidakpastian tadi. Nah, contoh ketidakpastian, ya, setelah saja misalnya ketidakpastian terkait dengan permodalan, kemudian ketidakpastian terkait dengan penjualan, ya, dan seterusnya. Kemudian bagian proses, eh, bagian perusahaan tanpa proses perencana strategis. Kalau tidak ada proses perencana strategis, maka prosesnya apa saja, ya, jadi misalnya strategi A, jadi dia cuma formulasi aja ini, ya, jadi nggak ada perencana strategis, dia cuma ada formulasi. Nah, dalam formulasi kan dia antarpa strategis, strategi A, B, C, dan D. Kemudian dia buat anggarannya masing-masing, A, B, C, dan D. Kemudian sini baru mencapai tujuan. Tujuan selesa. Jadi langsung aja tuh, nggak ada perencana strategis. Sementara kalau yang ada proses perencana strategis, maka bagiannya seperti ini. Jadi misalnya strateginya di formulasi, ya, dalam formulasi, itu ada A, B, C, dan D. Kemudian strategis yang tadi kan kita analisis, kemudian kita lihat peluang dan ancaman, and then kekuatan kelemahan. Nah, akhirnya yang dipilih adalah strategi A dan B, eh, A dan C. Nah, jadi dari empat strategi, kalau kita jalankan ke empat-empatnya kan pasti membutuhkan biaya yang besar, ya. Nah, ternyata, dalam perencana strategis, yang paling memungkinkan adalah strategi A dan C. Oleh karena itu, yang sumber daya yang sudah dianggarkan di B dan di strategi D, itu bisa saja dialokasikan ke A dan C, seperti itu. Ya, jadi anggarannya bisa lebih efisien dan pastinya lebih efektif untuk mencapai tujuan. Menganalisis usulan program baru. Nah, usulan suatu program baru intinya dapat berupa reaktif dan proaktif yang muncul sebagai reaksi dari ancaman pesaing maupun inisiatif dari munculnya suatu kesempatan yang baru. Rencana sebaiknya melihat pelaksanaan suatu program baru sebagai awal perangkaian keputusan. Jadi, atin di sini, usulan program baru itu baru akan muncul, ya, seperti yang sudah dibilangkan sebelumnya, ya. Jika ada ancaman, ya, ada ancaman dan juga kesempatan. Ya, dengan artinya ancaman dan kesempatan, ya, maka itu akan memunculkan suatu program yang baru, ya. Artinya sih, strategi, ya. Program atau strategi yang baru. Nah, jadi, jika ada suatu ancaman atau kesempatan yang baru, baru kita bisa menumuskan atau mengusulkan suatu strategi yang baru atau program yang baru. Nah, di mana dalam perencanaan itu, program baru tersebut itu menjadi suatu awal dari selangkaian keputusan yang baru pastinya. Nah, jadi dengan menyikapi atau dengan, apa, dengan menyetujui usulan program baru, maka itu menjadi suatu awal dari selangkaian keputusan yang baru lagi. Nah, itu menganalisis, ya, usulan program baru. Kemudian, analisis investasi modal. Nah, teknik analisis usulan investasi modal itu kita bisa menggunakan metode net present value dan internal rate of return, ERK dan NPV. Nah, ini kalau nggak salah sudah dipelajari, ini di akutansi keuangan, ya. Akutansi keuangan atau di akutansi manajemen, ya. Tidak ada, ya. NPV dan IRR. Alasan untuk tidak menggunakan NPV. Di sini ada beberapa kelemahan dari NPV. Sehingga, ada beberapa alasan untuk tidak menggunakan NPV. Yang pertama, usulan tersebut adalah investasi jangka pendek. Jadi, NPV ini disuruhkan untuk investasi yang jangka penjang saja. Jadi, kalau usulannya jangka pendek, ya, usulan programnya itu untuk investasi jangka pendek maka tidak bisa menggunakan NPV. Kemudian, perkiraan tersebut tidak pasti sehingga perhitungan NPV menjadi tidak penting. Nah, jadi di NPV, kita harus memenuhi beberapa asumsi-asumsi. Nah, jika asumsi atau perkiraan tersebut tidak bisa kita pastikan, maka perhitungan NPV tidak bisa kita lakukan. Karena itu tidak ada artinya kalau misalnya asumsi tersebut tidak terpenuhi. Ada beberapa asumsi-asumsi. Kemudian, usulan yang diajukan tidak dimasukkan untuk peningkatan profitabilitas. Ya, artinya itu usulan yang diajukan, usulan dari penggunaan NPV ini tidak dimasukkan untuk meningkatkan profitabilitas ataupun keuntungan perusahaan. Maka, tidak perlu menggunakan NPV. Kemudian, tidak ada pilihan lain yang dapat diambil. Nah, itu juga merupakan satu alasan untuk tidak menggunakan NPV. Kemudian, selain NPV, kita bisa menggunakan internal rate of return. Internal rate of return itu juga dipertimbangkan terkait dengan bagaimana suatu investasi modal itu apakah bisa menghasilkan profit atau tidak seperti itu di kemudian hari. Nah, di sini juga perlu diperhatikan bahwa sistem mengandalkan management sebaiknya menyiapkan cara untuk menilai usulan metode data dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Jadi, NPV dan IRR itu adalah metode kuantitatif. Jadi, di mana itu menggunakan data sekunder ya, data-data yang bersifat yang ada nominalnya seperti itu. Nah, apa sih metode kuantitatif yang dalam hal ini harus disiapkan oleh sistem pengandalkan management untuk menilai suatu usulan program. Nah, jadi contohnya metode kuantitatif itu yang tidak bisa diperhitungkan ya, tidak bisa diilai dengan angka-angka. Contohnya misalnya terkait dengan minat atau minat ataupun misalnya suatu pola pikir ya, pola pikir. Nah, dalam hal ini tentu saja untuk bisa mengetahui pola pikir ataupun misalnya minat konsumen ya, minat konsumen terhadap suatu tren. Itu tidak bisa kita analisis dengan menggunakan metode kuantitatif. Nah, itu harus kita lakukan misalnya wawancara ya kan, observasi yang langsung ke lapangan, ya dengan modenya yang langsung ke konsumennya. Nah, itu disebut dengan metode kuantitatif. Nah, jadi dalam SPM itu kita juga tidak bisa hanya mempatukan pada metode kuantitatif atau menilai suatu usulan program, tapi juga menilai dari sisi kuantitatifnya. Nah, itu yang terkait dengan unnecessary investasi modal. Nah, jadi ini sangat penting ya, karena modal itu merupakan seluruh sumber daya yang dimana itu tidak terbatas. Sehingga di sini kita harus pandai untuk bisa menilai kira-kira investasi modal mana yang bisa menguntungkan bagi perusahaan, mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian pertimbangan dalam evaluasi pengeluaran modal. Nah, jadi dalam seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dalam melaksanakan suatu program itu membahukan suatu sumber daya. Sumber daya di sini termasuk sumber daya finansial berkait dengan modal yang dimiliki perusahaan. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan dalam melakukan evaluasi. Evaluasi yang di sini melakukan pengendalian, pengendalian dari suatu pengeluaran modal. Yang pertama, pertimbangan yang pertama adalah dari sisi peraturan. Perusahaan perlu mengeluarkan suatu aturan dan perusahaan untuk persetujuan usulan anggaran pengeluaran modal dengan berbagai tingkat. Nah, jadi di sini harus ada SOP-nya ya, semacam itu, semacam SOP ya peraturan itu. Jadi perusahaan harus ada aturan, ya atau namanya, dan juga standard operational procedure-nya dalam kaitannya untuk usulan anggaran pengeluaran modal. Jadi pengeluaran modal tentu saja kan capital, ya capital expenditure itu ada dua, itu capital expenditure dan revenue expenditure. Nah, jadi revenue itu kan biasanya revenue expenditure itu untuk pengeluaran yang bersifat kecil atau nominalnya tidak terlalu besar dan manfaatnya hanya untuk kurang dari satu setahun. Kalau untuk pengeluaran modal ini pengeluaran yang besar, ya dimana itu masa manfaatnya lebih dari satu tahun. Nah, oleh karena itu, perlu ada persetujuan yang bertingkat. Jadi nggak cuman misalnya kita mau menggunakan suatu modal untuk membeli satu aset, ya kan. Nah, itu tidak hanya harus ada otorisasi dari akasan saja, tapi juga misalnya dari Dewan Direksi dan lain sebagainya. Nah, itu tools, ya, ataupun peraturan yang harus dibuat ditentukan oleh top management untuk bisa mengatur, ya, mengakukan evaluasi dari suatu pengeluaran modal. Jadi tidak asal keluarkan itu saja, yang tidak asal setuju saja seperti itu. Jadi aturan setengah penting. Nah, kemudian pertimbangan yang berikutnya, hindari manipulasi. Jadi bagaimana analis proyek bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya manipulasi. Nah, oleh karena itu di sini, apa namanya? Perlu ada, apa, pihak eksternal, ya, pihak eksternal independen, untuk bisa menganalisis suatu proyek. Nah, agar bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya manipulasi. Kira-kira mana yang harus direvisi ataupun diperbaiki. Kemudian pertimbangan dari model, model evaluasinya. Nah, staf perencanaan perlu dikenalkan dengan metode maisis dan memanfaatkan data yang tersedia. Seperti analisis resiko, analisis simulasi, analisis peluang kekurusan, dan sebagainya. Nah, jadi artinya di sini, staf perencanaan itu perlu memahami ataupun menguasai berbagai macam analisis. Yang dimana itu berguna, ya, ternyata saja untuk melakukan suatu evaluasi. Dan kaitannya ini adalah untuk evaluasi pengeluaran model, salah satunya. Oke, berikutnya, menguasai analisis program yang sedang berjalan. Nah, di sini, analisis rantai nilai. Nah, yang pedulakan adalah analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai merupakan seperangkat aktivitas perakai yang menciptakan nilai bagi setiap bagiannya. Mulai dari memperoleh bahan baku untuk komponen pemasok atau supplier, sampai memfasilitkan produk siap pakai dan mengantarnya ke konsumen. Nah, itu adalah suatu rangkaian, ya, rangkaian aktivitas. Ya, terkait dengan hal tersebut. Jadi, analisis rantai nilai, ya, value chain, itu menciptakan, apa, kita harus menjalankan ya, menjalankan beberapa aktivitas untuk menciptakan suatu value bagi setiap bagian. bagian dalam perusahaannya, pastinya, mulai dari perlehan bahan baku, ya kan, kemudian proses produksinya, sampai dengan menghasilkan produk siap pakai. dan juga proses delivery-nya ke konsumen. Nah, itu sebenarnya analisis rantai nilai. Jadi, beberapa aktivitas, ya, serangkat ataupun serang klien aktivitas. Dari awal, sama dengan dari input, proses, dan outputnya. Nah, perencanaan strategis itu menggaris bawahi. Jadi, ada tiga bagian terkait dengan analisis rantai nilai ini. Yang pertama adalah keterkaitan dengan pemasok. Nah, jadi, dengan supplier, keterkaitannya kita harus atau pelajari, ya. Itu untuk melakukan biaya dan meningkatkan nilai. Nah, jadi, keterkaitan itu maksudnya hubungan baik, ya, hubungan baik antara kita dengan pemasok atau supplier. Jadi, dengan adanya hubungan baik, ya, antara kita dengan supplier, maka itu bisa jadi apa, menurunkan biaya yang dibutuhkan. Jadi, misalnya, karena kita langganan terus, ya, dengan supplier, maka kita dapat diskon. Nah, seperti itu. Kemudian, meningkatkan nilai, value. Ya, value pasti saja dengan kita adanya keterkaitan yang baik, ya, hubungan yang baik dengan pemasok, maka itu bisa mendekatkan nilai kita, nilai tambah kita di mata supplier. Kemudian, keterkaitan dengan pelanggan. Nah, itu tentu saja saat perlu diperhatikan, ya. Itu tentu saja untuk mengurangi biaya. Nah, jadi, hubungan baik dengan pelanggan itu sangat perlu diperhatikan dengan baik dalam suatu perencana strategis. Jadi, bagaimana di dalam perencanaan strategis itu kita bisa mengatur program-program apa sih yang kira-kira bisa meningkatkan keterkaitan kita dengan pelanggan atau hubungan baik kita dengan pelanggan. Nah, misalnya banyak diskon. Kemudian, perdasar pelanggan ulang tahun kita ucapin, seperti itu, ya. Nah, itu bisa menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Dan itu akan berimplikasi untuk efisiensi biaya. Ya, efisiensi biaya, misalnya, pelanggan sebuah jadi loyal pada kita. Artinya, kita tidak perlu mencari pelanggan baru. Kalau mencari pelanggan baru, kan pasti akan membutuhkan biaya lagi, ya. Misalnya, biaya klang, biaya promosi, dan seterusnya. Nah, itu keterkaitan juga perlu digarisbalahi dalam perencanaan strategis dalam suatu rantai nilai. Terakhir, terkait dengan proses terkait dalam rantai nilai perusahaan. Tujuan keseluruhan analisis ini adalah efisiensi dalam dena rantai yang juga akan mengurangi jumlah bagian-bagian yang terpisah dan meningkatnya kemudahan dalam memproduksi suatu produk jadi. Jadi, di analisis rantai nilai, kita harus melakukan seluruh perencanaan strategis berkaitan dengan tujuan. Ya, tujuannya adalah untuk efisiensi. Bagaimana kita melakukan strategi yang paling efisien. Ya, dengan cara mengurangi jumlah bagian yang terpisah dalam meningkatkan kemudahan. Ya, jumlah bagian yang terpisah. Apakah di sini, prosesnya itu enggak pun seputus itu. Terus menerus ya. Ya, walaupun tidak, misalnya tertus-menerus, tapi dia tidak terlalu banyak part-partnya. Seperti itu. Nah, itu saja, itu akan memudahkan kalau misalnya dia, produksinya terus menerus ya. Misalnya, pastinya itu nyambung terus gitu, sampai dengan dia jadi gitu loh. Ya, padahal mesin satu untuk misalnya mengadon, misalnya buat kue nih. Mengadon kuenya. Kemudian mesin dua untuk menghangatkan adonannya, misalnya untuk resting adonannya. Kemudian mesin tiga untuk menggoreng, mesin empat untuk packing. Nah, itu saja itu akan mengurangi efektivitas dari pengerjaan suatu proses produksi. Nah, dengan mengurangi jumlah bagian yang terpisah tersebut, itu bisa saja meningkatkan kemudahan dan efektivitas dan efisiensi. Ini tentu saja dalam suatu proses produksi. Kemudian, tinjuan ulang dan perbarui rencana strategis. Nah, tentu saja harus ada evaluasi ya, dalam perencana strategis. Nah, di sini dalam tinjuan ulang atau evaluasi dan perbaruan, kita harus ambil asumsi dan tangguan. Pembaruan rencana strategis dan menggabungkan asumsi-asumsi yang luas, seperti pergerakan musiman, kondisi makro, kondisi kompetitor, dan sebagainya. Nah, jadi dalam melakukan suatu ekonomi, kita harus membuat beberapa asumsi-asumsi. Yang dimana itu tidak hanya untuk asumsi yang dari internal saja, tapi asumsinya juga harus luas dari eksternal, misalnya. Misalnya pergerakan musiman, ya musim, ya pergerakan musim misalnya, bukan musim hujan itu ya. Maksudnya ini pergerakan musim dari tren-tren, seperti itu biasanya. Kemudian kondisi makro ekonomi, kemudian kondisi kompetitor, bagaimana kompetitor kita bertambah atau berkurang. Kemudian kompetitornya, bagaimana dia penjualannya bertambah atau berkurang. Nah, itu juga harus dibuat satu asumsi-asumsi. And then, penyusunan pertama rencana strategis dengan menggunakan asumsi tujuan penuhan, maka disusun rencana organisasi yang berbeda dari rencana yang ada. Nah, jadi dalam proses pertama itu ya, kita harus menggunakan asumsi tujuan dan panduan. Hasil ada panduannya, yang dimana itu harus berbeda dari rencana yang ada. Kemudian penjualan kedua, yang terjadi suatu rencana strategis, ya proses yang kedua, itu melakukan revisi atas perencanaan yang pertama. Nah, jadi perencana strategis yang berikutnya, setelah kita menemukan perencana strategis yang pertama, itu pasti ada kekurangan ya. Perkurangan itu yang harus di revisi dalam perencanaan atau penyesuaian kedua dari suatu perencana strategis. Kemudian penjualan akhir dan persetujuan, itu membahas revisi rencana panjang mebar dari suatu perencana strategis. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dalam tinjam ulang dan perbaruan dari rencana strategis. Oke, itu saja untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, kalau ada yang ulang jelas, silahkan komen di bawah, ya. Saya kiris sampai sekian. Kurang lebih, saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.